Kisah menginspirasi dari adik-adik pekerja keras yang suka membaca Viral foto dua bocah lelaki pemulung dan penjual tisu yang rajin membaca buku di sela-sela ia bekerja. Tentu, kisah ini menginspirasi dan menggugah hati banyak orang. Menyadari kini rendahnya tingkat membaca anak, karena game gadget yang menghipnotis, ternyata masih ada seorang bocah pemulung yang tertarik untuk membaca buku. Foto ini diambil di pameran buku Pustaka Bergerak di Purwokertal. Perlu Anda ketahui, minat baca di Indonesia tergolong rendah. Menurut hasil studi dari Mostly Third Nation in the World, dari 61 negara, Indonesia menempati urutan ke-60 terkait minat baca. Ternyata tidak hanya bocah pemulung itu saja, ada juga anak lainnya yang berjualan tisu dan juga suka membaca. Foto bocah ini diambil dan diunggah oleh akun Instagram at KMS Intizam. Bocah ini memanfaatkan sela-sela waktu di saat dia bekerja dengan membaca buku. Ketika jualannya sudah laku setengah, ia kembali dan mengembalikan buku tersebut. Ia juga mengatakan bahwa ia akan meminjam buku lagi. Tuh kan? Ayo kita mulai membaca buku. Jangan kebanyakan main HP terus. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk! Terima kasih telah menonton!